Bupati Bucenegoro Anamu Awanah bersama Komandan Kodim 0813 Bucenegoro, Kapolres, serta para pejabat Kepala OPD Pemkap Bucenegoro menghadiri acara peresmian Jalan Kepangkitan di Desa Boti, Kecamatan Tamba Erjo, Kabupaten Bucenegoro pada Kamis pagi. Acara berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak. Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh Kepala Desa, Sekecamatan Tamba Erjo dan warga setempat. Bupati Bucenegoro Anamu Awanah mengatakan bahwa pembangunan Jalan Aspal sepanjang 12 km yang dikerjakan oleh Kodim 0813 Bucenegoro tersebut melalui Program Karya Bakti Skala Besar atau KPSP. Diharapkan dengan selesainya pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama masyarakat di Desa Boti, Kecamatan Tamba Erjo, Bucenegoro. Untuk kaliaren Boti ini kurang lebih 12 km, namun KPSP total 2020 hampir 33 km dengan variatif ada cor, ada asfal dan juga masih ke tempat kadam ke tempat datar. Mungkin erotanya itu dengan pembukaan jalan ini apa? Ini sekaligus untuk buka akses warga kami, transportasi mempermudah untuk akses pendidikan, kekesehatan, dan ketiga juga untuk peningkatan ekonomi. Karena di wilayah Tamping ini banyak setok-setok pertanian, yang mungkin ada kesulitan dalam misal penjualan, termasuk di dalam hal-hal untuk setok tanam. Tapi dengan adanya jalan poros ini atau jalan di pinggiran kita asfal ini, banyak memberikan manfaat untuk setok-setok ekonomi. Dan yang lebih penting adalah bagaimana orientasi Pemkap di dalam pembangunan adalah mempercepat dan pemerataan. Jadi kalau cepat setok tanpa merata, membuat kesenjangan baru. Sementara itu, Kepala Desa Boti Riyadi mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyambut gembira dan senang karena telah dibangunnya jalan poros di desanya. Pihaknya juga mengatakan bahwa dengan pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat serta dapat mengangkat perekonomian masyarakat di desanya. Ini sangat bermanfaat bagi warga yang terdampak di sini, karena pada tahun-tahun sebelumnya kondisi desa ini sangat-sangat terisolir dengan anggap program KPSB pada tahun 2020 ini. Yang dulunya daerah terisolir sekarang menjadi daerah yang dikatakan layak dan bagus jalannya. Dan di tempat ini juga ada potensi wisata yang nantinya ke depannya dapat dikeluar dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat ini dan bermanfaat yang utamanya untuk perekonomian di warga sekitar sini. Kira itu kami atas nama warga dan pemerintahan desa turi mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dan Kodim 0813 yang sudah melaksanakan program karya pelatih skala besar pada saat ini. Diketahui kondisi jalan poros desa ini sebelumnya sangat memprihatinkan. Bahkan jika tiba musim penghujan, jalan desa ini tidak bisa dilewati. Setelah desa Boti terisolir sejak tahun 2007, kini jalan tersebut dapat dilewati oleh kendaraan bermotor bahkan roda 4. Samsul Alim, CTV Bojonegoro